ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo yo what's up ya apa khabar kita kembali ini dalam siri Nottingham Forest ya FM Mobile 2020 jom main ok sekarang ni korang nak tengok kita sekarang juga ada di season 2024 dan Nottingham Forest telah pun upgrade eh dia punya posisi dan tempat ketiga dan ini ada stat untuk kita punya club talk ball support for all competition and for EPL dia also eh katakan EPL ada yang same examin conquer most assist Ludovic Blast oh kita beli daripada Nantes kot pemilihan yang berbaloi lah baru 26 tahun so kita beli dalam 35 juta masa tahun 2022 lah so ni dah masuk musim ketiga untuk dia dan NSM examin juga most player of the match awards most bookings jaman Louis tapi yang dapat kat merah takkan seorang player je Fastslag yang pun New Arrival player juga yang kes player Batu World 17 tahun lah kita beli player ekademi eh dan kita juga ada beli player ekademi daripada S9 juga 11 tahun Shabanov dan ini adalah striker baru kita Paulo Rodriguez so tengok dia punya aerial ability kan macam saya cakap saya suka untuk uh blister striker kalau boxer tapi dia ada extra ability macam aerial kan kan so kalau tanduk tu senang lah dan ini adalah form kita ya baru-baru ni kita kalah tiga straight eh kalah tiga kali straight dengan Spurs dan dengan Liverpool dan dengan West Ham di FA Cup semifinal dan ini lah kita mula dengan EPL dengan baik lah ya setakat ni lah one season kita cuma kalah tiga satu kosong dan kemudian kalah dengan Arsenal lepas tu kalau bawa cup fourth round kita kalah penalti je dui masa tu kesalahan taktikal saya lah dan kemudian kita ok aa sambung dengan kemenangan ok kita menang dengan dua not London dua London giant eh Chelsea dengan Tottenham tau dengan Chelsea dengan masa tu kosong memang unexpected lah dengan jalan yang daripada Marcus Foss ok dan juga dengan Spurs kita menang dua kosong Brass dan Max Zimin membantu kemenangan eh Forest dan kemudian kita menang juga dengan Liverpool ok eh eh masa ni memang eh gila lah memang eh tiga tiga giant kita jumpa 3 week 3 giants but 3 wins so it's unexpected results lah tapi dengan masa side blue Everton kita kalah aa dengan menu kita menang dengan quarter ok Chelsea pun kita menang dengan dia orang lagi satu kosong ok so sekarang ni aa kita akan cuba habiskan season ni lah so untuk episode kali ni kita akan cuba habiskan aa berbaki perlawanan so ada empat lagi game ok eh Forest ada 69 mata agak memang safe lah so ok target musim ni yang lagi baik lah kalau selepas kita dapat tempat ke tujuh tapi tak dapat ke Jelopan League ok aa aa dan kali ni kita secure lah juga untuk aa top 4 ya untuk ECL alright so kita pergi ke farmasi eh pre-match aa ok antara season ni yang aa aa kemenangan lebih banyak daripada tahun lepas ok sebab kita orang guna tactic aa counter dan juga aa aa dia punya shape kita orang guna narrow so untuk kelain baru night macam nak tengok Forest ke kan untuk mid table team better kena guna counter lah ok dan masuk counter tu better kalau korang guna counter dan player korang memang aa apa ada attribute ni yang aa aa support lah kan laju pace lepas tu first touch bagus memang bagus untuk counter lah so kalau korang guna counter sekali pun untuk kelab bawah lah tapi aa player count masih average lagi memang aa tak boleh go lah ok kita tukar sekarang ni aa aa Paulo Rodriguez masuk ke sub Marcus Fox ni okey aa cuma tu lah kita pun main striker lah saya rasa nak kena jual lah Tyler Walker ni dia pun dah lama dah dekat sini aa Marcus Fox mungkin perlu dapat tempat lebih lah sebab kita ada striker baru juga daripada Wolf ya aa Campana yang meselepas kita loankan dia sekarang datang Southampton oh dapatnya form kita dengan Southampton lebih kurang je orang pun aa last 5 games ada 2 menang 3 kalah ok kali ni kita perlu bangkit dengan kemenangan eh alright aa tu Sam XM lah Ryan Yates oh baik Sebastian Villa aa Villa ni dia ada kadangnya efektif bila kita mainkan dia sebagai left wing aa roll inside forward eh sebab dia punya apa kaki dia dominan belah kanan so korang boleh aa oh goal lagi bright on polo korang boleh aa retrain position eh retrain position tu aa player korang yang biasa main dengan wing so jarang lah kalau kita ada aa inside forward dia contoh dia main belah kiri dan kaki 2 menanya belah kiri biasa inside forward ni kalau korang tengok macam Star Robin ada beri kan dia orang kalau daripada kanan okey dia orang akan sepak aa mostly dengan guna kaki kiri lah okey half time alright aa okey menu lead dengan Burnley er Blackburn sorry so ni kira macam aa kita ni bukan macam Leicester juga lah tapi Leicester bawah Ranihari lagi power kan per season dia orang pegang terus jadi champion ni kita Alhamdulillah dah dapat aa apa top 3 kan jersey pula aa bawah kereta dan kereta kalangan dia orang double hmm korang 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 menang 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 aduh takde walker takde apa apa lagi ni okey vila jadi inside forward belakang belakang ni aa gibson dia main kan gibson ni muda lagi tau umurnya 21 so dari masa depan yang lama dah untuk kita orang so better jangan jual lah sebab saya tengok gibson dia punya atribut untuk teknik dengan timut dia agak kurang tapi dia still useful lah dah bitulah kalau ada player yang macam atribut aa timut dia kurang bang dia punya selfish tu memang tinggi sikit akan crossing more macam eh nak tak nak dia kan ooooh kena palang nasib baik bang ooooh kena memang berdasar baik kena memang berdasar baik aduh seri je alright nampaknya macam seri aa ni takde ni okey okey dah dah habis 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 square game man okey 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 sekarang next match portford forest kawan jantan kita seri okey okey kalau boleh kita dapat aa the best position lah dekat EPL ni kan city yang spurs aa top tu sekarang ni city leading aa table ooooh baik-baik-baik okey spurs aa mungkin runner's up lah saya tengok spurs main runner's up lah untuk aa EPL dan spurs team villa ooooh 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 okey ooooh 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 oooooh ooooh ooooh buat tu ooooh 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 right time clinical finish So kalau striker korang yang punya decision dia bagus So decision dia bagus Memang apa Dan juga pace lah Pace lah sekali kan So dapat elak Offside trap lah Oh okay Goal David Brooks First goal of the season David Brooks ni kita punya Asalnya dia punya natural Position-position dekat bahagian wing Tapi sebagai crossing dia Ratingnya 10 Okay dia memang kaki kanan So dia belakang Belak kiri pula dia Memang tak ada posisi dia memang belak kanan dia So bila saya retrain position memang dia tak nak Dia tak suka Retrain roll kan Kita nak latihan dia apa Inside forward belak kiri memang dia tak nak So terpaksa lah Sebaikan sebagai Advanced filmmaker So saya tengok untuk roll AP bagi dia Agak decent lah Sebab passing dia pun 14 Dia punya pace pun decision dia bagus Around 13 to 14 lah Dia punya attribute kan Untuk AP Okay 2 nil lead Gibson Hammond Okay Alamak Satu lagi peluang Yang disisakan oleh Tyler Walker 4 minit yang berbaki Oh Satu lagi peluang Bola itu Melambung ke atas Kawang goal Forest Oh Penyaranda Agak lewat lah jaringan tu eh Consolation goal Sebaik kita dihidin dengan 2-0 eh Alright Sekarang Second last match eh Lawan Aston Villa So game terakhir kita lawan Manchester City So Agak tough lah Sebab dia orang mungkin dah HTR champion Oh Baik Sebastian Villa Di ceruk-ceruk yang sempit pun Dia boleh score Ini antara Atribut yang saya suka Sebastian Villa So biasanya Yang saya pernah lalui lah Kalau kita main formasi 4-2-3-1 ke kan Yang kita ada Main fullback dengan Wing So kalau korang Kalau untuk wing korang Korang main Memang Actual Memang posisi wing So kalau korang nak Main overlay tu Kalau boleh tak boleh lah Sebab mungkin Apa Nanti bila Wing korang main Lepas tu Korang main overlay pula So nanti Dia punya Back 4 jadi Back 2 kan So tinggal 2 Central defenders je So So lamban nak backup lah So biasanya Kalau korang Nak main Biasanya korang nak main Wing Dua-dua Memang dua-dua Back 4 yang Yang kiri kanan tu Kena main fullback lah So kalau korang main Inside forward Memang Boleh main Wingback Wingback ni Memang untuk overlap Alright So 1-0 Daripada Sebastian Villa Okay Halftime 1-0 So Villa Sedang menyerang Oh miss Inches away To score An equalizer So kita So kita ingat kalau boleh Kali ni Kita nak menang lah eh Lawan City tu Walaupun kat home Tapi Inilah Dia ada Better team So nak Lawan City Kita akan turun yang Mungkin kita akan Rotate player lah Sebab kita pun dah Secure lah Dekat top 4 ni Musim Musim depan UCL Right Memang unexpected lah So daripada So untuk Untuk dua musim sebelum ni Kita dapat nombor Kita dapat tempat ke-15 Kita finish dekat Tempat ke-15 Sampai Ambil air Legated tu Musim tu memang Memang kalut gila lah Sebab tu Second Masa second half season tu Memang kita orang beli Macam-macam player kan Kita beli Apa Ludovic Blast tu Memang Effective gila lah Ada impact lah Dia badak pun Fernandes kat menu lah Alright Last game Lawan City eh Okay Baiklah Last game pun Memang Tak expect lah Tiga satu kalangan Wah The special one Achievement Manager of the year Je lah Sebab kita Ni Tunggu 4 dah so Dah dah dua musim lepas kita Dapat tempat ke-15 Lepas tu Musim lepas Berikutnya Dapat tempat ke-7 Ni dapat tempat ke-3 Alhamdulillah lah Okay So Okay So Top goal scorer Football of the year Samaxzima Players player of the year Fun Samaxzima juga Tiga award ni dapat Oh Yeah Of course You are very happy Because of me Without you all We are nothing Okay Jumpa lagi Untuk episode akan datang Bersama France Euro 2022 Okay Thank you for like my channel And subscribe Assalamualaikum Hello Hey Hey Sub indo by broth3rmax